Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Midon Cat Oke, jadi pada kali ini, ini aku ada kucing betina aku namanya si Cimong Yang kebetulan Cimong ini sedang hamil Nah ini kalian bisa lihat teman-teman, perut si Cimong ini sudah mulai membesar ya Dan menurut perhitungan, perkiraan lahiran nanti Cimong ini di bulan 10 tanggal 4 Nah oke teman-teman, jadi pada video kali ini, aku akan membahas tentang Bagaimana kita melihat atau mengetahui ciri-ciri kucing betina yang sedang hamil sebelum perutnya itu membesar gitu ya Kalau perut kucing betina besar, kita sudah tentu tahu ya kalau kucing itu sedang hamil Tapi bagaimana kita tahu kalau kucing yang sedang hamil tapi perutnya itu belum nampak besar Nah oke, kita akan bahas pada video kali ini oke Kucing betina yang hamil itu tidak hanya menunjukkan perubahan pada fisiknya aja teman-teman Tapi, kepribadian kucing betina itu juga akan berubah dibandingkan dengan biasanya Dan perubahan itu akan terlihat jelas sekitar 3 minggu setelah kawin Dan ada pun masa kehamilan kucing itu adalah sekitar 64 hari hingga 66 hari Dan berikut adalah beberapa ciri-ciri kucing hamil yang dapat kita perhatikan dengan mudah teman-teman Oke, yang pertama ciri-ciri kucing hamil berdasarkan perubahan fisik Perubahan fisik pada kucing itu ada beberapa yang dapat kita perhatikan Yang pertama, siklus birahi akan berhenti Jika kucing telah melalui siklus panas setiap 10 hari hingga 2 minggu dan tiba-tiba berhenti Maksudnya dia tidak kembali birahi Bisa jadi ada kemungkinan kucing betinamu itu hamil Kemudian yang kedua, terjadi perubahan warna pada puting susu kucing Nah, kucing hamil itu akan memperlihatkan tanda berupa puting susunya itu akan membengkak Dan akan berubah warna menjadi lebih cerah teman-teman Yaitu menjadi warna merah muda atau pink-pink muda gitu Nah, ini mungkin menjadi tanda visual pertama yang akan kita lihat pada kucing hamil Nah, jadi kalau kalian ingin tahu apakah kucing betinanya itu hamil atau tidak Setelah 2-3 minggu setelah terjadi perkawinan Kalian bisa langsung cek aja bagian putingnya apakah ada perubahan warna atau tidak Kemudian yang ketiga, napsu makan kucing hamil akan meningkat Kucing hamil akan menunjukkan minat yang meningkat pada makanan Karena kucing hamil itu tidak hanya makan untuk dirinya sendiri Tetapi untuk beberapa janin yang ada di dalam kandungannya Nah, jadi teman-teman Untuk kucing betinanya yang sedang hamil Pastikan asupan makanannya itu cukup ya Kemudian selanjutnya yang keempat Kucing akan mengalami kenaikan berat badan Seperti pada manusia yang hamil pada umumnya Kucing hamil juga akan mengalami kenaikan berat badan secara bertahap Antara 1-2 kg teman-teman Tergantung pada jumlah anak kucing yang ada di dalam kandungannya Kemudian yang kelima, kucing juga mungkin akan mengalami muntah Sama seperti manusia, kucing yang sedang hamil juga akan mengalami muntah Namun kucing muntah juga bisa terjadi bukan hanya karena hamil Bisa saja kucing kamu lagi sakit Untuk muntah kucing hamil itu hanya terjadi sesekali saja teman-teman Tidak sesering kucing sakit Kemudian yang keenam, perut kucing akan membesar Nah, ciri-ciri ini yang paling mudah dapat kita lihat ya Apakah kucing itu hamil atau tidak Sekitar minggu kelima kehamilan Perut kucing akan mulai terlihat membengkak Dan ini akan terus membesar sampai waktunya nanti kucing melahirkan Oke, nah itu tadi beberapa perubahan fisik yang dapat kita lihat pada kucing yang sedang hamil Selanjutnya, ciri-ciri kucing hamil berdasarkan perubahan kepribadian Nah, selain perubahan pada fisik Kucing hamil juga itu akan menunjukkan perubahan karakter teman-teman Perubahan yang pertama, kucing akan lebih banyak tidur Memang, kucing dikenal sebagai hewan yang paling suka tidur ya Namun, kucing betina yang sedang hamil itu biasanya akan lebih banyak tidur daripada biasanya teman-teman Itu disebabkan karena kucing yang sedang hamil itu akan mengalami kelelahan dan membutuhkan waktu istirahat lebih lama Kemudian yang selanjutnya, kucing yang sedang hamil perilakunya itu akan menjadi lebih manja dan lebih lembut Dan juga akan lebih sering mencari perhatian untuk disayang Seperti minta dilus-lus gitu teman-teman Tapi ada juga kucing yang sedang hamil itu mereka akan terlihat gelisah teman-teman dan menyendiri Nah, kita sebagai pemiliknya harus memahami dan selalu memberikan kenyamanan kepadanya saat ia sedang hamil Nah, itu tadi ya beberapa ciri-ciri kucing yang sedang hamil Jadi, tidak hanya terjadi pada perubahan fisiknya saja Tapi, kucing yang sedang hamil juga akan mengalami perubahan pada karakternya Oke teman-teman, sampai disini dulu ya untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tentunya channel Midon Cat